Pemirsa Yayasan Delegong Anak Bangsa melaksanakan World Celebral Policy Day 2022. Kegiatan ini telah serenggara atas dukungan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, dokter, relawan, donatur, para orang tua istimewa, dan tentu saja atas partisipasi anak-anak istimewa yang sangat luar biasa. Sambutan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra yang dibacakan Kabit Rehabilitasi Sosial P3A Provinsi Bali memberikan apresiasi kepada Yayasan Delegong Anak Bangsa yang selama ini memberikan layanan rehabilitasi secara gratis kepada penyenang disabilitas, khususnya anak penderita cerebral palsi. Apa yang dilakukan Yayasan Delegong Anak Bangsa sejalan dengan tugas Dinas Sosial P3A Provinsi Bali yaitu memberikan rehabilitasi sosial kepada penyenang disabilitas yang ada di Provinsi Bali. Dan kedepannya, Yayasan Delegong Anak Bangsa dapat terus memberikan layanan rehabilitasi secara gratis, bahkan mampu meningkatkan kualitas dan jangkauan dari layanan yang diberikan. Ketua sekaligus owner Yayasan Delegong Anak Bangsa Putu Desi Krishna Dewi Asmadi mengatakan, perlu diketahui cerebral palsi adalah gangguan tumbuh kembang yang meliputi gangguan motorik dan postur tubuh yang menyebabkan disabilitas fisik pada anak yang ditandai dengan kesulitan menggerakkan tubuh. Faktor-faktor penyebab cerebral palsi ini dapat diminimalisasi melalui edukasi kepada masyarakat, terutama masyarakat pranikah, pasangan, usia subur, serta para orang tua, bayi, dan balita. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya edukasi tentang cerebral palsi. Selain itu, edukasi ini perlu juga bekerja sama dengan instansi-instansi terkait agar bisa terlaksana dan tersampaikan dengan tepat. Mengingat saat ini, kasus cerebral palsi mengalami peningkatan yang cukup mengkhawatirkan. Saat ini hingga tahun 2022, Yesan Delegong Anak Bangsa memiliki 590 orang anak istimewa yang didominasi cerebral palsi yang sudah pernah dan sedang mendapat pelayanan rehabilitasi di rumah cinta Delegong Anak Bangsa. Anak-anak dengan cerebral palsi adalah anak-anak yang istimewa. Mereka ada dan berhak mendapatkan hak-hak yang sama walau mereka tampak berbeda. Mereka juga anak-anak bangsa yang berhak mendapatkan perhatian yang sama dengan anak-anak lainnya. Anak-anak istimewa juga berhak bersekolah, bermain, dan menikmati fasilitas di sekitarnya tanpa kesenjangan dan tanpa pengecualian. Pihaknya hadir membangun semangat mereka menuju kemandirian karena mereka berhati dan istimewa. Kita melaksanakan kegiatan ini adalah untuk memberikan motivasi dan mengajak masyarakat agar mau berhati-hati pada anak-anak penyandang disabilitas khususnya cerebral palsi mengajak mereka memberikan pendidikan yang layak, memberikan kehidupan yang layak, juga memberikan hak-hak mereka. Perayaan World Cerebral Palsy B akan selalu mengingatkan tentang eksistensi anak-anak istimewa cerebral palsi karena mereka istimewa, mereka ada, dan mereka juga anak bangsa.